Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh M. Jafar menegaskan diperlukan respon cepat dari seluruh pemangku kepentingan di Aceh untuk mengatasi virus polio, meskipun baru satu kasus yang ditemukan. M. Jafar dalam sembutannya pada kegiatan pertemuan advokasi dan sosialisasi SUB PIN Polio atau Outbreak Response Immunization atau ORI untuk penanganan kasus lumpuh layu di Aceh pada Jumat 25 November 2022 mengatakan, Walaupun baru satu kasus yang ditemukan, kita tidak bisa lengah. Jika kita lalai, ancaman virus ini bukan tidak mungkin akan menyebar ke berbagai daerah. Dalam acara yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan berlangsung di Hotel Hermes Palace itu, tampak hadir PJ Ketua Tim Pegerak PKK Aceh Ayu Marzuki, Bupati Bidi Wahyudi Adi Siswanto, dan sejumlah perwakilan dari kepala daerah lainnya di Aceh. M. Jafar mengatakan pertemuan yang membahas langkah-langkah advokasi dan juga sosialisasi terkait ORI untuk penanganan kasus lumpuh layu di Aceh sangat penting diselenggarakan sebagai langkah untuk memperkuat pencegahan guna memberikan perlindungan kepada anak-anak Aceh agar terhindar dari penyakit lumpuh layu atau polio. Kemenkes juga telah menyatakan KLB atau kejadian luar biasa atas temuan kasus tersebut di mana penetapan status KLB tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengkoordinasikan seluruh lembaga kesehatan guna menanggulangi ancaman penyakit itu. Sementara itu Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. Maxireen Rondo Nguwu mengatakan cakupan imunisasi rutin di Indonesia mengalami penurunan signifikan termasuk imunisasi polio yaitu oral polio vaksin dan juga inactive polio virus vaksin. Hal itu terjadi lantaran pandemi COVID-19 yang membuat proses pemberian imunisasi tidak berjalan optimal. Sebab itu, Ungkap Meksi, Komite Ahli Eradiksi Polio dan juga Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional telah merekomendasikan agar dilakukan pemberian imunisasi novel oral polio vaksin type 2 kepada seluruh sasaran anak Indonesia menurut sampai dengan 12 tahun.